Jadi, kepada Bapak-Bapak Oknum Penyidik, kalau memang itu yang ditunggu PK sekarang, mohon kepada Bapak-Bapak segera selesaikan perkara kami. Beri kepastian hukum. Siapa yang terlapor penetapan tersangka, surat penetapan tersangka juga diteruskan. Bapak Tommy itu dikriminalisasi cepat sekali itu. Satu minggu dari lidik naik ke sidik. Ini kasus tahunan, teman-teman. 7 tahun mencari keadilan. Jadi tolonglah Pak Polisi, kalau Bapak Polisi, Bapak Kapolri bilang bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Mohon maaf Pak Kapolri, kami berdua belum melihat tajam yang hukum itu di dalam kasus Prof. Ing. Kalau tajam harusnya cepat. Kalau tajam. Tapi karena ini lama, kami merasa ini bukan hanya tajam, tapi kasusnya semacam di peti eskan. Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quasian TV. Teman-teman, teman-teman tahu bahwa kita, Quasian TV dan LQ Indonesia Law Firm, mengawal masyarakat-masyarakat yang tertimpa masalah, terutama kasus-kasus hukum. Apalagi bukan hanya kasus hukum biasa, tetapi kasus hukum yang di backing-in oleh dugaan oknum-oknum aparat penggak hukum, terutama jenderal-jenderal, teman-teman. Dan salah satu kasus tersebut menimpa seorang guru, dosen yang kerjanya itu mencedaskan masyarakat Indonesia di situ. Jadi, disinilah kenapa LQ, terutama saya sendiri sebagai kuasa hukum, juga merasa simpati dan merasa ingin membantu sampai hal ini selesai tuntas, teman-teman. Kalau kita bantu orang setengah-setengah, cuma ngomong-ngomong dong apa gunanya di situ, teman-teman. Jadi, kita kawal dari setiap case. Nah, dari yang terakhir kali Prof. Inc. podcast dengan kami, sudah ada beberapa perkembangan hukum lagi ya Pak Prof ya. Bisa tolong diceritakan Prof? Ya, jadi kalau dari laporan pidana, itu ada dua laporan di Mabespori, laporan ketiga dan laporan keempat. Laporan ketiga itu tentang perampasan dan penggelapan hak serta pemalsuan dokumen. Itu sudah sampai taraf, pada tanggal 16 Januari, sudah gelar perkara penetapan tersangka. Yang di dalam SP2HP tanggal 7 Februari dinyatakan, sudah ada gelar perkara yang dihadiri oleh beberapa divisi dari Mabespori. Kemudian, tindak lanjutnya di dalam SP2HP itu, katanya akan menindaklanjuti administrasi dan rekomendasi. Tapi sampai sekarang, kesimpulan dari gelar perkara itu kami tidak tahu. Kami bertanya-tanya, kenapa? Kami tidak boleh tahu gitu kan. Untuk menemui penyidik sangat sulit. Penyidik, banyak sibuk dan sebagainya. Dan pengacara kami ingin bertemu dengan penyidik, harus ada kanit. Kanitnya sangat sibuk, waktu tidak tepat. Itu sudah hampir tiga minggu berturut-turut. Dijanjikan untuk ketemu sampai sekarang tidak terjadi juga. Nah, jadi kami bertanya-tanya, apakah ini sama seperti di Polda Sulur? Yang kami alami di Polda Sulur demikian juga. Begitu sudah naik ke tahap sidit, penentuan tersangka mandek. Macam-macam alasannya. Ternyata dugaan yang terjadi di Polda Sulur, Ditunda-tunda pendetapan tersangka karena diberi kesempatan kepada terlapor Untuk menggugat kami kembali di pengadilan negeri. Padahal kami sudah menang di PT UN. Akhirnya perkara mandek pindah ke Mabes. Faktanya sekarang, karena di pengadilan negeri itu mereka menggugat kami Bahwa kami melanggar hukum karena mencabut sertifikat mereka. Padahal yang mencabut itu PT UN. Itu pada tingkat PK. Nah, pada bulan-bulan terakhir ini, sedang berjalan PK. Sehingga dugaan kami, apakah sengaja, Dugaan nih, sengaja perkara di pidana ini Yang sudah gelar perkara, penentuan tersangka sudah ada Tapi diulur-ulur hanya menunggu hasil dari PK. Jadi, kami juga berpikir, kenapa harus ditunda-tunda kesimpulan siapa yang tersangka, apa yang disangkakan. Itu sulit bagi kami untuk mendapatkannya sekarang. Nah, karena dugaan kami begitu, sekarang kami ingin beritahu Bahwa, Pak oknum-oknum penyidik, PK itu sekarang sudah menang kami. Jadi, dari keputusan Hakim, MA MK, ini nomor perkara 29, PK-PDT-2024 Tentang permohonan PK, kami dimenangkan. Menang ya, berarti ya? Iya, kami dimenangkan. Karena, dalam perkara ini, bukan kami yang mencabut sertifikat mereka kok. Sudah ada PT UN, dan justru PT UN itu bersifat erga omes, pengadilan yang lain, harus menghormati keputusan PT UN. Betul. Pengadilan negeri tidak berhak untuk membatalkan keputusan PT UN. Iya. Oleh sebab itu, gugatan dari terlapor itu ditolak. Kami dimenangkan, kami yang benar. Jadi, kepada Bapak-Bapak oknum penyidik, kalau memang itu yang ditunggu PK sekarang, mohon kepada Bapak-Bapak segera selesaikan perkara kami. Beri kepastian hukum. Siapa yang terlapor penetapan tersangka, surat penetapan tersangka juga diteruskan. Iya. Karena, kami sudah menang di PK. Menunggu apa lagi. Tidak ada lagi hambatan, mau apa lagi. Iya, menunggu apa lagi, menunggu terus. Iya, menunggu apa lagi. Itu yang kami minta, Pak. Tiga minggu saja masih belum memberikan kepastian dari hasil gelar perkara ya, Pak Bu. Informasi sedikit pun tidak boleh katanya. Iya. Apakah memang begitu gitu. Iya. Jadi, teman-teman, di sini masyarakat-masyarakat bisa belajar ya dari kasus-kasus real yang terjadi. Sangat dilihat perbedaannya ya. Ketika dalam laporan Prof. Ing, dengan laporan sebelumnya. Kalau kita ada Bapak Tommy, Atma Direja. Ya, Bapak Tommy itu dikriminalisasi cepat sekali itu. Satu minggu dari lidik naik ke sidik. Bung, bisa naik ke sini ya. Ini kasus tahunan, teman-teman. Tujuh tahun mencari keadilan. Ya, jadi ketika kita melawan oknum penguasa, itu akan sulit sekali. Ya, lama. Nanti ada A, B, C, D, E, F, G lah. Nanti muter lagi, balik lagi. A, B, C, D, E, F lagi. Ya, sampai laporan keempat ini. Ya, ada laporan keempat. Lapor berkali-kali di sini ya. Saya bingung gitu loh. Cuma, saya bingung sama pihak kepolisian. Ya. Kenapa sih seperti ini? Sedangkan ketika mau mengkriminalisasi seseorang, kok secepat sekali. Satu minggu naik sidik. Nanti besoknya minggu depan lagi udah TSK langsung tangkep gitu kan. Lucu kalau kayak begitu. Ya, hukum ini jadi bukan hukum. Hukum ini jadi bancakan. Ya. Saya minta tolong pada kabar es krim ya, terutama. Pak Wahyu Widada. Ini... Prof. Inc. ini sudah berkali-kali melapor. Ya, ke Bapak. Sudah berkali-kali. Bukan cuma sekali ya Bu ya. Ya. Yang waktu sama saya belum lama minggu lalu kita ke kantor kabar es krim juga kan. Datang di situ kan. Menyerahkan surat kan. Itu udah tiga minggu rumah. Itu udah tiga minggu. Udah tiga minggu itu ya. Itu kita menyerahkan surat ke Pak Kabar es krim waktu itu. Pak Wahyu ya di sana ya. Kami nunggu ini tiga minggu sampai sekarang belum ada kabar apa-apa. Jadi kalau dibilang. Mohon maaf kalau Bapak Kapolri Lucio Sigit sempat bilang ke saya dan kepada masyarakat lain. Kalau ada apa-apa datang lapor. Datang lapor. Kita sudah datang. Kita sudah lapor. Berminggu-minggu ditunggu tidak beres. Tetap aja kagak beres. Saya bacakan ya SP2HP terakhir. Jadi biar teman-teman tahu ini yang dari yang Prof kasih ke saya di sini ya. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ini tanggal 7 Februari 2024 ya Prof ya di sini ya. Ya. Ini kalau dibaca di pasal 3 ditulis di sini di pasal 3 ditulis berkaitan dengan butir 1 dan 2 disampaikan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 di ruang tipidum bar es krim lantai 4 kebayoran baru Jakarta Selatan penyidik unit 3 subdit 2 di tipidum bar es krim telah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka. Jadi sudah digelar perkara nih penetapan tersangka. Ya. Yang dihadiri oleh penyidik Madya bidang pidum, Anjak Madya bidang pidum, Perwakilan Birowasidik, ITWASUM, DIFPROPAM, dan DIFKUM serta perwakilan dari penyidik. Rencana tindak lanjut adalah untuk melengkapi administrasi hasil gelar perkara dan melaksanakan rekomendasi. Jadi kalau saya lihat ini sudah ada rekomendasi untuk penetapan tersangka. Karena ini gelar perkara untuk gelar perkara penetapan tersangka nih. Ya. Jadi kalau sudah ada disini rekomendasi, dia bilang akan melaksanakan. Ini yang kami ingin tahu. Ya. Tentu saja sebagai prinsip, Prof. Ing mau tahu ya hasil gelar perkara itu ya. Ya. Siapa yang dijadikan tersangka atau apa rekomendasi tersebut. Ya. Jadi kalau saya lihat di surat ini, mereka memberikan rekomendasi nih Prof. Ya. Saya nggak tahu rekomendasinya apa. Ya. Tapi apapun itu kita ingin tahu toh. Ya. Jadi tolong kepada Bar Eskrim terutama Kak Bar Eskrim atau Karawa Siddiq ya Pak Iwan Kurniawan untuk segera memberikan ini hasil dari kesimpulan dari gelar perkara tersebut. Ya. Karena kenapa? Itulah demi kepasian hukum. Karena kepasian hukum itu penting. Jangan orang udah bertahun-tahun sampai seperti ini 7 tahun. Ini nggak beres-beres ini. Saya bingung gitu loh kalau polisi kayak begitu kerjanya. Ini bagaimana? Kalau saya diperiksa nanti kayak kemarin itu diperiksa ya sama kalian. Malam tengah malam juga masih aja tetap. Selesai dari situ ditangkap, ditangkap bisa. Yang kayak begini oknum-oknum malah sulit. Ini diduga ada oknum backingan jenderal ya Prof ya. Kalau nggak salah ya. Sekarang jadi mantan pejabat. Mantan jenderal. Jadi mantan jenderal sekarang ya. Dulunya tapi jenderal ya. Pensionan. Dari pihak kepolisian juga gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat kalau ada jenderal backingan di belakangnya jenderal berbintang ya kan. Masyarakat selalu menjadi korban. Saya minta tolong Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Eskrim disini segera berikan kepastian hukum kepada Prof Ing. Kasian loh ini Profesor sudah tua ya kan. Seumur hidup dia berbakti mengajar ya Prof. Guru ya? Ya dosen. Atau dosen? Ya dosen dimana Prof? IPB. Di IPB? Ya Bogor. Petani ya. Pertanian Bogor. Jadi banyak petani-petani ulung handal jebolan Bogor ini ya hasil dari Profesor punya ajaran tuh. Ya. Di sini. Jadi bagaimana seseorang yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara di sini sekarang tanahnya haknya aja yang hasil kerja keras itu dimakan nama mafia tanah. Ya. Saya minta tolong kemarin ini juga Menteri ATR AHY bilang bahwa harus tegas dan disiplin ya kan terhadap mafia tanah. Pak AHY ini dimulai dari sini Pak AHY. Gak usah jauh-jauh nyarinya. Ya kan. Ini tujuh tahun Pak AHY. Nyarinya sudah ada mau gelap-gelap tersangka aja gak nyampe-nyampe itu tersangka tuh. Ya tersangkanya tuh ada wall yang hebat sekali tuh untuk menutupi mereka. Maka tiap kali mau jadi tersangka tiba-tiba mandek ya. Ya. Jadi tolong pejabat-pejabat ya jangan hanya ngomongnya doang. Kalau ngomongnya doang saya juga bisa Om Do ya di situ ya. Tapi bantu dong bener-bener masyarakat. Baik itu Kak Polri, Kak Bareskrim. Sampai saat ini belum ada yang membantu Kak Bareskrim aja. Jadi dateng sama Profing dateng sana ke kantornya aja kagak-kagak pernah bales. Saya bingung kalau polisi kayak begitu itu polisi pelayan masyarakat atau apa. Pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 bilang. Ya kan polisi adalah pelayan masyarakat. Pengayong dan pelindung. Melayaninya dimana kalau kayak gini. Prof kalau tidak dapat kepastian hukum apa merasakan mendapatkan layanan dari kepolisian? Selama Prof tidak dapat kepastian hukum, apakah menurut Prof sudah mendapatkan pelayanan dari kepolisian? Ya jelas tidak. Belum mendapatkan kepastian hukum ya. Sama sekali belum. Ya tau ngelapor kita udah buang uang, buang waktu, buang tenaga. Ujung-ujungnya mau mendapatkan hasil aja kagak pernah. Ya kan sulit kalau kayak begitu ya dibilang mendapatkan pelayanan kan. Bingung juga jadinya. Padahal kita sebenarnya mau memuji juga kan. Kita mau memuji polisi untuk bekerja keras. Tapi kalau dibilang kerja keras, hasilnya aja belum ada. Jadi apa yang dikerjakan? Saya juga bingung Prof disitu kan. Ini kalau nggak salah SP2 HP ini udah berapa kali isinya kayak gini ya. Bukan SP2 HP yang pertama yang saya lihat nih. Dari bulan Juni itu tahun 2022 itu selalu mau gelaran perkara. Baru terjadi bulan Januari. Jadi berarti kan 6 bulan. 6 bulan tuh ya. 6 bulan sama begitu doang. Sekarang sudah ada gelaran perkara kesimpulannya apa. Belum juga ada sama kami. Jadi apakah harus kami tunggu setahun, dua tahun. Sama seperti di Polda Sulut 5 tahun. Itu pun mandak 5 tahun. Makanya. Jadi minta tolong ya kepada pihak kepolisian agar ini menjadi himbawan. Menjadi kritik keras bagi kepolisian. Jadi kami melakukan podcast ini sebagai jeritan dari masyarakat ini. Kritik atas pelayanan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian yang menurut kami kurang maksimal. Biar menjadi himbawan. Karena kenapa kurang maksimal ya itulah. Masa 6 bulan isinya sama-sama terus SP2 HP. Terus dibilang mau dikasih hasil gelar berminggu-minggu tidak juga keluar hasil gelar. Jadi kita bingung gitu loh. Kalau hasilnya nunggunya berminggu-minggu. Terus mau gelar aja rencananya berbulan-bulan. Bertahun-tahun akhirnya orang harus menunggu disini ya. Padahal setiap bulan harusnya diberikan SP2 HP. Jadi tolonglah Pak Polisi. Kalau Bapak Polisi Bapak Kapolri bilang bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. Mohon maaf Pak Kapolri. Kami berdua belum melihat tajam yang hukum itu di dalam kasus Prof. Ing. Iya. Kalau tajam harusnya cepat. Kalau tajam. Tapi karena ini lama. Kami merasa ini bukan hanya tajam tapi kasusnya semacam di peti es kan. Ya ditunda-tunda dibikin mandak. Jangan seperti itu tolong ya. Diberikan ke pasien hukum. Saya akan mengirimkan pesan kepada Bapak Kapolri dalam video ini. Agar supaya Bapak Kapolri membaca dan melihat video ini ya. Jika ada yang kurang berkenan. Saya berikan hak jawab kepada kepolisian. Ya baik itu Kabar Reskrim atau Kapolri. Maupun kepada siapa namanya Kadif Humas. Untuk silahkan datang di Quotion TV. Ya kan. Berikan hak jawab agar berimbang. Kalau kami salah sanggah pernyataan kami di sini. Ya kan. Tapi kami hanya ingin kepastian hukum. Ya jangan sampai kepastian hukum masyarakat. Itu adalah hak dari setiap masyarakat. Dikebiri oleh kewenangan atau kesewenangan. Yang dilakukan oleh pihak oknum kepolisian ya. Saya bicara oknum. Saya tidak bicara mengenai semua polisi baik. Tapi saya bicara mengenai oknum polisi. Yang mempersulit jalannya proses hukum. Dari laporan polisi profing. Tidak mungkin. Sebuah laporan polisi yang sedangkan sederhana itu tujuh tahun. Itu belum ada kepastian hukum. Tujuh tahun aja belum ada kepastian hukum. Mau nunggu tujuh tahun lagi. Ya lucu Prof kalau kayak begitu kan. Ya bukan sampai kadal luar salah Pak. Ya lepot lah kalau kayak begitu ya. Jadi disinilah kami merasakan. Bahwa belum ada hukum tajam ke atas. Di dalam kasus ini. Ya jadi kami minta. Agar ini menjadi kritik keras bagi kepolisian. Menjadi himbawan. Ya agar supaya ditindak lanjuti. Jangan sebuah kritik. Sebuah opini. Dan sebuah pernyataan dari masyarakat. Untuk kepentingan umum ini tiba-tiba dijadikan. Seolah-olah pencemaran nama baiklah. Apalah disini ya. Karena kami berbicara. Karena kami sayang pada pihak kepolisian. Dan saya yakin. Masalah yang diadipkan oleh masyarakat. Bukan hanya profing doang. Ya. Tadi juga hari ini sudah datang lagi. Tommy Atma di Reja juga. Komplain. Ya jadi banyak sekali itu. Oknum-oknum kepolisian. Yang harus menjadi. Cambuk bagi pihak kepolisian. Untuk menjadi lebih baik. Ya. Karena tujuan kami disini adalah. Menjadi alat cek dan recek. Disitu ya. Agar supaya menjadi penyeimbang. Bagi kepolisian. Supaya polisi bisa memperbaiki dirinya sendiri. Terima kasih. Bagi pihak kepolisian yang ingin menghubungi. Kami Quotion TV. Silahkan hubungi kami. Untuk mendapatkan hak jawab. Atau apabila ingin hadir di acara Quotion TV. Saya dengan senang hati. Menampilkan. Akan menayangkan. Siaran tersebut. Terima kasih. Salam cerdas hukum. Terima kasih. 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 Terima kasih.